. Seorang sopir angkut di Surabaya, Jawa Timur, diduga menculik dua siswi SMA Negeri Empat Bangkalan. Ulah pelaku bahkan nyaris mengecoh anggota Polsek Asemrowo. Beruntungnya, salah satu anggota yang dari kejauhan dan diminta bantuan mampu menghentikan angkut tersebut. Pengejaran terhadap sopir angkutan umum jenis Kerry Hijau Bernopol P1520HC yaitu dilakukan unit reskrim Polsek Asemrowo. Dalam pengejaran dibantu pula anggota Satlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hal itu diungkap oleh Kapolsek Asemrowo, Kompol Hari Kurniawan, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022, petang. Dua siswi korban penculikan itu mengaku nekat melompat dari mobil Kerry pelaku lantaran merasa terancam. Kini pelaku berinisial ma 30 tahun diamankan di Mapolsek Asemrowo, Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, kabar penculikan dua siswi SMA Negeri 4 Bangkalan Madura beredar di media sosial. Dua siswi itu diduga diculik oleh seorang sopir angkutan umum di Bangkalan, Rabu, tanggal 18 Mei tahun 2022, siang. Mulanya, dua siswi itu setiap hari memang menggunakan armada angkutan umum untuk berangkat dan pulang sekolah. Namun, saat naik angkut milik terduga pelaku, dua siswi itu malah diajak berputar-putar hingga ke Surabaya. Kini pelaku berhasil diamankan pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!